Berbagai jenis koleksi visual yang diberikan oleh berbagai seniman di Kalimantan Barat terpajang di Museum Orang Hutan milik Hervin Yulianto bertempat di Jalan R.E. Marta Dinata, Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Museum yang terbilang baru ini sengaja dibuat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui media lukisan, yang juga menggambarkan kehidupan orang hutan di Kalimantan Barat saat ini. Jadi itulah kita mulai dengan membuat Museum Orang Hutan ini lah. Museum Orang Hutan ini yang kita buat sekarang ini bukan tempat orang hutan hidup, tapi sebuah museum yang mempresentasikan berbagai macam visual media seni, baik itu lukisan, foto, patung, ataupun media-media art lain, dalam bentuk visual yang mengulas tentang orang hutan. Seluruh barang yang terdapat di Museum Orang Hutan ini ialah hasil donasi dari berbagai pihak, dan kebanyakan sumbangan dari para seniman yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya patung orang hutan ini, sumbangan dari amat desain yang akan diletakkan di pintu masuk museum. Mungkin kan apa, kayak Bang Irving kan banyak ke luar gitu kan, teman-teman di luar mungkin dia ada, apa namanya, untuk mengangkat. Soalnya patung kan kalau ini pertama kalinya juga selain lukisan, lukisan udah banyak dari simpan-lukisan yang lain yang bantu, lukisan di lukisan ke Museum Bang Irving. Mungkin nanti simpan yang lain juga ada yang, apa tuh, dua bikin juga. Museum Orang Hutan juga memiliki situs resmi yang dapat diakses oleh setiap pengguna media sosial. Setiap koleksi yang ada di museum tercantum di website tersebut. Namun, bagi pemirsa yang nak nengok langsung koleksi Museum Orang Hutan ini, dapat langsung ke lokasinya, yang berada di kawasan jalan RE Marta Dinata. Tim Liputan PON TV memberi tekan.